Mulutnya karyawati saya, Risa. Dia kelihatannya emang anggun sih. Tapi pedasnya langsung seratus. Cetat ya? Cetat ya? Jadi kayak guru BTA ya sih. Boleh deh gak hanya kita aja yang memetik hasilnya. Jadi orang-orang sekitar juga bisa bermanfaat. Mas Reza, buruan ini gue ajaknya udah nyampe di depan. Iya bentar, ngasih lagi ngumpul-ngumpulin duitnya. Nih, pokoknya untuk belanja bulan ini, barang kata segini saya rasa cukup. Nah, ya. Kan kurang ekonomi. Jago tawar-menawar, kita berdagang. Jadi gimana caranya dari recehan ini, kita semua lengkap perlengkapan. Tega banget sih Mas Reza. Mas ini receh semua. Ini kan mengasah. Ketika anda tawar-menawar, apakah bisa terjadi? Apakah berhasil atau tidak? Ini kan memperindahkan perlengkapan anda nantinya. Ini semua pelajarannya. Ini gimana pertanyaan? Udah, udah, udah nih. Silahkan di cek. Resep mpe-mpe kiarin. Boleh gue tambahin gak? Pake boneka arwah gak sih dagangnya gitu kali ya? Maksudnya mau ngancurin UMKM Pak Dodi apa gimana? Pak Dodi baru mulai 2020. Kalau kita curi resepnya, dagang apa dia? Ya salah ya berarti ya. Oh bukan salah lagi, fatal. Oh fatal. Jadi boleh gak ada... Eh aku tulis ulang. Tulis ulang lagi ya. Tulis ulang lagi. Maksudnya kita juga ini masih pagi, masih seget. Oke. Darat tinggi saya juga alhamdulillah masih di lowest point. Jadi boleh gak? Enggak dinaik-naikin. Oke. Kasih pertanyaannya emang bonafit gitu. Mungkin seperti apa strategi bisnisnya. Karena saya kasih tau, Pak Dodi ini awalnya dari driver Gojek tiba-tiba jadi mitra GoFood. Sempat jadi mitra juara GoFood juga. Kan itu inspirasional. Aku gak bisa mikir nanti. Ah ini ya dagangannya Pak Dodi ya. Empe-empe Pistel Kiarin. Pistel tuh berarti jenis empe-empenya. Iya betul. Ini mana yang namanya Pistel nih? Aduh kebetulan gak bawa bro Reza. Aduh stoknya habis. Iya karena disana laku yaudah jadi kebetulan habis. Jadi Kak Reza nya dibawain cuma yang ini doang. Ah ya gak apa-apa sih ini juga ketelan sih. Melambung saya juga pada ngucap gitu. Ini kalau boleh dijelasin jenis empe-empenya apa aja Pak Dodi? Oke saya jelasin ya kak. Oke yang pertama ini namanya yang gepeng ini pempek kulit. Pempek kulit itu terbuat dari kulit ikan. Ikannya ikan tenggiri. Oke. Nah kalau yang bulat yang kaya baso ini namanya pempek adaan. Nah kalau yang panjang ini namanya pempek lenjer. Nah kalau yang ini namanya pempek telor. Iya ini saya sering liat nih. Nah ini yang segede badan saya apa namanya? Nah kalau ini cocok nih buat bro Reza. Bener. Iya ini persisnya jumbo ini namanya pempek kapas lam jumbo. Nah kayaknya Kak Reza kayaknya bisa nih dua juga kenyang kayaknya. Saya masih siap-siap mengutu sebenernya. Tapi ini saya boleh coba ya. Oke. Boleh tapi dijelasin Pak Dodi maksudnya kenapa akhirnya namanya. Pempek Pistel. Apakah Pistel ini emang makanan yang terkenal banget di Palembang. Karena kan Pak Dodi juga asal Palembang kan. Iya betul. Tapi tinggal di Bandung. Iya betul. Gimana nih akhirnya memutuskan untuk jualan yang namanya Pempek Pistel. Ya kan mungkin kalau pempek Palembang mungkin kan udah banyak ya. Benar. Jadi saya harus punya ciri khas tersendiri. Jadi pempek Pistel. Pistel itu sebenarnya makanan khas Palembang juga. yang belum terlalu banyak orang tau gitu. Jadi pempek Pistel itu pempek yang dalamnya isinya tumisan pepaya muda. Iya. Saya inovasiin menjadi kayak isinya baso pedas, jando pedas, keju, ayam pedas, ayam original. Nah gitu kan orang Sunda kan sukanya pedas-pedas kan tau sendiri kan. Tapi padahal dia udah liat dong mulutnya. Asal jangan kayak mulut tetangga tuh. Aduh jangan. Apalagi itu mulutnya. Mulut tetangga kan mulutnya pedas. Mulutnya karyawati saya Risa. Nah ini keliatannya emang anggun sih. Tapi pedasnya level 100. Nah makanya tadi kan saya bilang ini kan ada Pak Dodi. Misalnya Pak Dodi kan dari mitra, eh sorry dari driver Gojek jadi mitra GoFood. Menang juga mitra juara GoFood. Saya kasih tau, lu mau nanya-nanya gak Risa? Biar api. Eh terus kerja lu sama kayak Pak Dodi suksesnya jadi sama. Nah ini saya udah dikasih pertanyaannya. Gak apa-apa gak saya tanya-tanya? Oke gak apa-apa. Gak apa-apa ya? Aman. Iya udah saya liat dulu pertanyaannya ya. Nah gini, maaf-maaf juga nih kalau saya nanya agak ngelantur. Karena ternyata pertanyaannya juga out of box. Oke siap. Out of box tuh gimana ya? Udah bukan di luar kotak lagi, di luar nalar. Iya, Pak Dodi ya. Menurut Pak Dodi lebih suka mana? Orderan jauh atau dekat? Orderan dekat. Metik atau kopling? Kopling dong. Kuliner atau konveksi? Kuliner atau konveksi? Kuliner. Tapi ini kenapa dekat atau konveksi disini? Apa dulu pernah dagang konveksi? Iya betul. Dulu saya online distro. Jualan distro juga. Distro juga. Abis itu pindah dulu jadi driver Gojek. Betul. Baru abis itu ke Mitra GoFood. Betul. Boleh gak ceritain? Dari driver tiba-tiba ke Mitra GoFood tuh gimana sih? Awalnya jadi Mitra Gojek itu kan dari 2017. Oke. Menjadi Mitra Goreng. Oke. Pas tahun 2019 akhir, Desember lah tepatnya. Itu kan diundang ke kantor Gojek untuk mengikuti GoWira Usaha. Jadi disana kita diajarin kayak strategi-strategi marketing untuk berjualan. Terus kita dibikinin juga akun Gobis di hari itu juga. Dan enaknya juga. Mau tau? Dikasih modal gratis dong. Jadi ini bener-bener Gojek ngasih peluang ke semua Mitra nya ya? Betul. Untuk mau berevolusi pengen punya bisnis gue modalin nih gitu. Iya betul. Oh? 2020 awal itu udah aja langsung ke Mitra GoFood. Langsung. Ini ada Gobis ikutan deh gitu. Terus disana ditraining. Ditraining, diajarin. Semua diajarin kayak materi-materi. Gimana foto yang baik. Gimana berjualan yang baik. Gimana kayak promo. Gimana kita ngikut-ngikuti seminar-seminar gitu. Kayak gitu. Buat meng-guide konsumen gitu. Nah. Ini tapi saya pedasaran kalau Pak Dodi makan bubur gak? Makan dong. Makan. Buburnya, ini lucu nih Risa ya. Diaduk atau enggak? Diaduk. Martabak asin atau manis? Asin. Asin. Iya dong. Itu waktu biasa. Lagi sama cemen-cemen yang sekarang jadi istri. Suka ngasih martabak gak ke orang tuanya. Kan dulu gitu katanya. Kalau pacaran di tahun berapa sih? Empat puluh ya? Gimana sih cara risetnya Pak Dodi sampai akhirnya om pempenya laku dimana-mana? Oke. Kebetulan kan saya mantan driver tuh ya. Setuju. Jadi disana kan kita bisa survei gitu. Oh jam makan orang yang lagi rame-ramenya jam segini gitu. Oh. Terus misalnya kemasan yang paling rame restonya ini. Oh kita lihat dulu kemasannya. Oh ternyata kemasannya kayak gini. Jadi kita sedikit-sedikit mencuri ilmu dari situ. Ini sih bukan mencuri. Sambil menyeleng. Inum air. Betul itu. Akhirnya air apa dulu? Nah asal jangan Cianida ya. Kan kalau keliatannya udah banyak yang beli. Terus udah jadi omongan orang udah pasti enak gitu. Tapi kan saya yakin ada kesulitannya. Kesulitannya apa aja sih Pak Dodi? Ada sih. Misalnya kan kita awal merintis itu kan otomatis kita harus promo-promo-promo gitu. Mungkin dalam bisnis usaha saya, saya itu mungkin pertama menerapkan rumus P3K. Wah, apa kedulunya dokter? Oke. Oke dokter Cil. P pertama. Catat ya. Catat ya? Jadi kayak guru BTA ya. Boleh. P3K. Apanya Pak Dodi? P pertama. Pergunakan nama restoran yang baik dan tepat. Jadi kita jangan asal-asalan ngasih nama restoran atau outlet gitu. Iya, iya, iya. Jadi di depannya itu menu utama, nonjolkan menu utama. Di belakangnya itu ciri khas gitu. P yang kedua. P yang kedua. Pergunakan sosial media. Wah. Iya dong. Main sosmed juga nih. Jadi kita harus mengandalkan kekuatan sosial media. Siapa sih sekarang kan? Oke. Sekarang di masa pandemi ini kan orang terlata-lata main handphone kan? Iya, iya. Tau sendiri kan sekarang kan generasi rebahan kan? Ah, iya. Terlata-lata di rumah kan sambil tiduran megang handphone. Semuanya bisa langsung dapetin gitu kan? Ya di situ kan kesempatan kita buat memanfaatkan hal itu jadi promo gitu. Oke. Jadi misalnya promo di sekarang lagi gencen-gencennya tiktok. Kita bikin tiktok bukan buat alay-alaian gitu. Bukan joget parko. Iya. Saya pikir padahal ada tas gitu. Iya sekali-sekali gak apa-apa. Oh padahal dia yang nari. Iya dong. Dinsert juga. Iya sih. Jadi biar gak terlalu ini, biar rileks gitu. Abis bikin pempek kan? Paraboy kan? P ketiga. Gak tau P ketiga. Apa tuh? Promo. Promo. Iya. Dari zaman Nabi Adam sampai zaman sekarang. Siapa sih yang gak doyan promo kan? Iya. Cashback cashback. Diskon dari gerainnya Pak Dodi. Jadi kita promo itu ikutin promo rekomendasi dari Gojek. Iya. Mau tau keuntungannya apa kalau kita ikut promo rekomendasi dari Gojek? Pertama kita tampil di banner atau halaman utama di akun konsumen. Wah. Iya dong. Itu bener-bener menguntungkan banget ya Pak ya? Iya. Misalnya mega diskon. Oh. Empe-empe. Iya. Pistel. Apa namanya? Kiarin. Diskon 80%. Iya. Disana kan ada banner-bannernya tuh. Misalnya promo mega diskon. Iya. Pas orang klik promo mega diskon, kita ada di dalam itu. Iya. Bener-bener cerdik ya. Cerdik ya. Iya. Oke promo. Dan yang terakhir nih Kak. Kak terakhir apa nih P3 Kak? Kak. Bukan kambing ya yang jelasin. Oh. Bukan kuda juga. Kak itu konsisten. Konsisten. Iya. Jadi kalau misalnya kita jualan itu ya harus konsisten. Misalnya jam buka, jam tutup. Oke. Kita harus konsisten. Jadi jangan hari ini buka, hari besok tutup. Jadi konsumen mau nyari, eh ternyata tutup aja. Jadi males orang nyari. Benar gak? Benar gak? Nah ini saya punya pertanyaan lagi nih dari Risa ya bukan dari saya. Jadi jangan dipikir saya orangnya childish. Panjang atau lebar? Panjang. Gunung atau pantai? Gunung. Gedein outlet atau perbanyak cabang? Perbanyak cabang dong. Ah. Saya lihat tempat saya kan. Belum ada di Jakarta? Belum dong. Orang-orang yang Jakarta sini ingin banget nyobain PMP-nya. Iya gitu? Enggak orang Jakarta doang. Rompa Mulang. Oh iya. BSD Cimuni. Wey. Berdoar kan? Dari orang kaya. Iskini semua. Kaya saya. Apa nih? Dari MMP-MMP ini apa yang mau diinginkan lagi Pak Dodi? Pengennya tuh usaha ini kan bisa bermanfaat buat orang banyak. Amin. 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 Jadi gak hanya kita aja yang memetik hasilnya. Jadi orang-orang sekitar juga bisa bermanfaat juga gitu. Ah. Alhamdulillah ya Allah semuanya. Bener-bener si Rikiaun yang jempolan. Karena memberikan berkah kepada orang banyak gitu Pak Dodi. Mudah-mudahan aja Bro Reza juga bisa kecipratan gitu. Amin. Kalau kita join kan. Bener gak? Makanya. Tunggu apa lagi? Iya. Sedang dong. Bener ya. Jadi gitu, Sa. Pak Dodi ini manfaatin waktunya sebagai driver Gojek untuk mempelajari pasar kuliner. Dan ini menurut gue jadi bekalan utama banget nih. Sampai akhirnya Pak Dodi bisa kayak sekarang. Jadi cerdika warnanya jempolan. Ah. Tepuk tangan dulu kali. Boleh kita sama Pak Dodi? Gitu, Sa. Iya. Iya dong. Doain saya biar bisa jadi kayak Bapak ya. Atau mungkin Bapak di sana butuh waiter sih gitu ya. Ah. Harus izin dulu nih sama Bro Reza. Maksudnya sama Reza nih. Mas Reza nih marah-marah terus sama saya. Apa tuh kurang gaji? Kira-kira siapa yang? Apa yang bikin banget malah ya Reza ya? Kira-kira apa ya? Mungkin-mungkin. Bawil ya? Lebih dari mak-mak ya? Iya. Bener ya? Gua liat Pak Dodi curah saya deh juga nih. Lu mau nge hijack Reza dari gue. Bentar dulu ya. Saya kan ngeliat ini udah banyak banget mp-mp di sini. Masa kalau kita diemin aja kan bete dong p-mp-nya. Ini aku cobot gak apa-apa ya? Gak gitu dong makannya. Oh ada caranya juga ya Pak? Ada tata caranya makan pempek yang baik. Sebenernya kan orang salah kan? Kebanyakan makan basuh kan? Dijemplungin satu mangkok, dikuahin yang banyak. Sebenernya kayak gini. Gimana? Ini cukoknya kita tuangin sedikit di mangkok yang kecil. Oke. Sebenernya ini pempeknya harus direbus aja juga gak apa-apa lah. Bro Reza. Oh jadi udah gak perlu digoreng. Gak perlu digoreng. Kalau orang kelembang itu makan pempeknya jarang digoreng. Direbus kayak gini aja. Ini kan direbus ya. Ya. Kebanyakan orang ini mah anjir nih gitu. Mau ikan gitu. Berarti gak apa-apa. Tinggal kita kasih timunnya sedikit. Gitu lah kayak gini. Seri ya. Kita liat-liat jadi kayak busiskan. Cep Yuna begitu. Iya. Kita cocol gini. Nah Lisa. Saya ajarin ya. Siapa tau nanti bisa buat dagang pempek juga. Bener. Jangan ala-ala sosok-sopan. Abis hijab kogul gue liatnya. Tinggal kayak gini. Gini yang diserukur. Oh gitu Mas Reza. Gitu. Hah gitu Mas Reza? Kalau ambil salah koreonya kan? Yaudah deh kita cobain dulu. Tapi sebelum saya mau izin dulu nih ya. Mau ngomong-ngomong pemirsa. Barangkali pemirsa punya mitra GoFood favorit. Yang pengen kita undang disini. Taruh dong di kolom komen sini. Siapa tau nanti kita bisa ngobrol-ngobrol. Dan siapa tau Reza juga semakin pintar lagi ya. Udah pintar kan? Udah pintar. Yaudah deh. Pemirsa saya mau makan dulu. Tapi kita ketemu lagi ya. Di 1, 2, 3. Cerdikewan. Tukar cegar cerita. Pak Rodi. Langsung aja kita sikat ya. Oke sikat. Berarti caranya tadi adalah gini. Ambil dulu pempenya. Nah ini suangin dulu kesihatan. Ini sama aja ya kalau ini goreng sama aja. Boleh ya apa aja ya. Celupin. Epp. Nah. Dicocok. Tambahin timunnya. Duh, resep banget ini dari tadi. Hmm. Air liur saya udah banjir. Langsung diseruput. Nah pengelaman baru makan pempek. Bener gak? Bener banget. Wow. Ini Riko Lubis tuh orangnya Indonesia banget. Lu setuju gak? Setuju, setuju. Indonesia. Tanah airku.